Bagaimana cara kita mengungkapkan cinta dengan menggunakan English language, dengan menggunakan bahasa Inggris ya Halo English learners, welcome back to my channel, ya ada course pastinya Oke, today is especially for you, why? Why I say that today is special for you? Ya, because our subject today is special for you Ya, what is our subject today? Ya, our subject today is about love Ya, do you know about love? Ya, of course you know about love Ya, love itu adalah artinya cinta Ya, semua orang pasti tahu bahwa love itu adalah cinta Ya, jadi love itu adalah cinta Ya, dalam bahasa Inggris love itu adalah cinta Ya, jadi dalam Inggris cinta itu adalah love Ya, sorry Ya, okay today I will explain about Sia To express about your love to your husband maybe Or your mother, your father Ya, pasti semuanya pada semangat nih kalau saya ngomongin tentang cinta Mungkin kalau kemarin-kemarin saya ngomong tentang tenses, tentang grammar, tentang vocabulary Ya, mungkin kalian agak sedikit pusing Tapi kalau sudah namanya bilangin ya love, ya honey, sayang, cinta tentunya Pasti ya, gairahnya akan ya the power of Sia The power of love, ya akan ya spirit, ya semangat Oke, bagaimana cara kita mengungkapkan cinta dengan menggunakan English language Dengan menggunakan bahasa Inggris, ya Jangan kemana-mana, tetap stay di channel kita ya Torea Dakor Oke guys, the first expression about love, ya You can say honey or babe, ya babe Ya, selebih ininya babe ya Babe, I have butterfly in my stomach I have butterfly in my stomach Babe, I have butterfly in my stomach Ya, artinya apa? Ya, artinya disini Sayang, aku deg-degan Sayang, aku deg-degan Ya, yes Ya, sayang, aku deg-degan Ya Baby, ya Baby, I have butterfly in my stomach Ya, jadi kamu bisa ungkapkan ini ke kasih kamu Ke pasangan, ke istri, ke wife, or husband Ya, or my boyfriend, or your girlfriend, maybe Ya, ya Baby, I have butterfly in my stomach Ya, jadi artinya Ya, sayang, aku deg-degan Oke Ya And then, in the second expression You can say Ya, you can say Ya Baby, ya Baby, I love you unconditionally Baby, I love you unconditionally Baby, I love you unconditionally Jadi artinya apa? Ya Jadi, sayang, aku mencintaimu apa adanya? I love you unconditionally Ya, jadi artinya Baby, I love you unconditionally Ya, jadi tadi kalau yang pertama Ya Baby, I have butterfly in my stomach And then, in the second expression You can say Ya, baby Baby, I love you unconditionally Ya, saya mencintaimu apa adanya, sayang Ya And then, ya Asik kan? Ya Pasti gak ada semangat nih Kalau ngomongin cinta Kemarin-kemarin saya Kalau ngomongin nenses Tentang grey mode Ya, tentang vocabulary Atau tentang Membahasa lain Membahasa lain Membahasa Inggris yang lebih Seriously Mungkin kalian akan Lemes ya Weak ya You can be weak But, today is You can experience Ya, with Ya, the words of love Kata-kata cinta Ya Dalam English language Oke Ya, tadi ada Ya, yang pertama tadi ada Baby, I have A butterfly in my stomach And then In the second Ya, baby I love you unconditionally Ya Ya Oke guys And then In the third Exploration You can say Honey You mean so much to me Honey You mean so much to me Ya, artinya apa? Ya, sayang Kamu sangat berarti untukku Ya, jadi itu ungkapan Ya, dalam bahasa Inggris Kamu juga bisa gunakan Honey You mean so much to me Ya, itu yang ketiga Ya, in the third Exploration about love Ya And then Now in the last Exploration Ya, you can say Honey Honey You mean the world For me Ya Honey You mean the world For me Ya Honey You mean the world For me Jadi artinya Honey Sayang kamu Segalanya untukku Ya, jadi asik kan ya Jadi itu ungkapan The exploration about love In English Ya, jadi tadi yang pertama itu ada Ya Honey Or baby Baby I have A bunch of rice I have bunch of rice In my so much I have bunch of rice In my so much Or and then In second expression You can start Ya Baby Or honey Baby Baby I love you Baby I love you Unconditionally Unconditionally Jadi saya mencintaimu Aku mencintaimu Apa adanya And then In the church expression You can start Ya Honey You mean so much To me You mean so much To me Or You mean so much For me Ya, itu yang ketiga And then In the first expression The can says Honey You mean the world For me Honey You mean the world For me Jadi Ya, ini dari Keempat Expression Untuk menyatakan Bentuk sayang Kepada Ya The special someone Pastinya Untuk orang-orang Spesial Jadi kita disini Banyak menggunakan Ideams Ungkapan-ungkapan Contohnya Tadi yang keempat Honey Ya, honey You mean the world For me Honey You mean the world To me Kamu berarti Kamu segalanya Bagiku Tapi kalau dalam Translation Kita bisa artikan World itu adalah Dunia Ya, berarti kan Dunia itu Segalanya Jadi Kita mengertikan itu Ya, segalanya Ideamsnya Jadi kita lebih ke Mentransit Ideamsnya Oke I hope you can Understand about Explanation And you can Apply or Ya, set to Your special someone Maybe Ya, oke And then Don't forget To like, subscribe And to set And set to Social media Jangan lupa Untuk simak terus Video-video selanjutnya Oke See you Bye-bye 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 Bye-bye